Sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya, Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Polniko Afinta, mengatakan bahwa di antara 127 orang tersebut, dua merupakan anggota Polri. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 34 orang dilaporkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sementara sisanya meninggal saat mendapatkan pertolongan di sejumlah rumah sakit setempat. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 180 orang yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit tersebut. Selain korban meninggal dunia, tercatat ada 13 unit kendaraan yang mengalami kerusakan, 10 di antaranya merupakan kendaraan milik Polri. Menurutnya, pertandingan di Stadion tersebut awalnya berjalan lancar, namun setelah permainan berakhir, sejumlah pendukung arema FC merasa kecewa, dan beberapa di antara mereka turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan. Dalam prosesnya, akhirnya petugas melakukan tembakan gas air mata. Menurutnya, tindakan tersebut diambil karena pendukung tim berjuluk Singoedan tersebut tidak puas dalam turun ke lapangan dan melakukan aksi tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan para ofisial dan pemain.